Jika kita bertemu soal seperti ini, maka perlu kita ingat kembali untuk pertidaksamaan. Jika garisnya itu merupakan garis putus-putus, maka tanda yang kita gunakan itu adalah tanda lebih besar atau lebih kecil. Nah, dan jika garisnya itu dipertegas, maka tandanya itu adalah lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan. Oke, dengan menggunakan konsep ini kita bisa menyelesaikan soalnya. Pada soal kita disuruh untuk menentukan nilai minimum dari fungsi objektif 3x ditambah y pada pertidaksamaan yang diberikan. Nah, berarti disini pertama-tama kita gambarkan pertidaksamaannya terlebih dahulu. Nah, berarti kita tentukan titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y-nya. Untuk pertidaksamaan yang pertama, berarti disini saat x-nya sama dengan 0, maka y-nya adalah 4. Dan saat y-nya adalah 0, x-nya adalah 2, maka titiknya 2,0. Nah, untuk yang ini saat x-nya adalah 0, maka y-nya sama dengan 3. Dan saat y-nya adalah 0, maka x-nya sama dengan 3. Oke, lalu kita gambarkan pada koordinat kartesius. Nah, gambarnya kira-kira seperti ini, di mana garisnya merupakan garis yang dipertegas, karena disini tandanya menggunakan tanda sama dengan. Oke, lalu kita ambil titik uji 0,0 untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Nah, misalkan ini kita ambil pertidaksamaan yang pertama, yaitu 2x ditambah y sama dengan 4. Oke, nah berarti kita uji 2x ditambah y lebih besar sama dengan 4. Kita masukkan 0,0, jadinya 2 dikali 0,0 ditambah 0 lebih besar sama dengan 4. Nah, ini salah karena 0 itu lebih kecil dari 4. Maka untuk daerah penyelesaiannya, kita arsir menjauhi titik uji 0,0. Nah, berarti kita arsir ke atas. Nah, disini kita gunakan daerah bersih, maka daerah penyelesaiannya kita jaga supaya tetap bersih. Oke, maka ini kita arsir ke bawah, yang bukan daerah penyelesaian akan kita arsir. Nah, garis yang kedua adalah garis yang ini, yaitu x ditambah y sama dengan 3. Maka kita uji pada titik ujinya, x ditambah y lebih besar sama dengan 3, kita masukkan 0,0. 0 ditambah 0 lebih besar sama dengan 3. Nah, ini bernilai salah karena 0 itu lebih kecil dari 3. Oke, nah berarti disini kita arsir juga menjauhi titik uji berarti ke atas dan kita ingin tetap bersih, maka kita arsirnya ke bawah, yang bukan penyelesaian. Nah, lalu pertidak samaan selanjutnya, yaitu x lebih besar sama dengan 0, di mana garis x sama dengan 0 itu adalah sumbu y. Jika lebih besar, maka diarsir ke kanan, karena kita ingin daerah kita tetap bersih, maka kita arsirnya ke kiri. Terakhir y, lebih besar sama dengan 0, maka garis y sama dengan 0 itu merupakan sumbu x. Dan diarsirnya berarti karena lebih besar ke atas, karena kita ingin daerah kita tetap bersih, maka kita arsir ke bawah. Oke, nah berarti disini daerah penyelesaiannya adalah daerah yang bersih yang ini, maka titik-titik kritisnya itu merupakan titik yang ini. Kita anggap ini adalah titik A, titik B, dan titik C. Oke, untuk titik A itu merupakan titik 0,4, titik B itu merupakan perpotongan antara dua garis. Nah, berarti disini untuk menentukan titik potongnya, kita bisa menggunakan konsep eliminasi substitusi. Berarti x ditambah y sama dengan 3, kita eliminasi dengan garis 2x ditambah y sama dengan 4. Nah, ini bisa kita kurangkan, maka y-nya habis, sisanya adalah x dikurang 2x itu min x sama dengan 3 dikurang 4 min 1. Maka x-nya sama dengan minus 1 dibagi minus 1 itu adalah 1. Oke, nah lalu untuk menentukan nilainya, kita substitusikan ke persamaan yang ini. Berarti 1 ditambah y sama dengan 3, maka y-nya sama dengan 3 dikurang 1 yaitu 2. Maka titiknya itu adalah 1,2. Dan titik C itu merupakan titik 3,0. Oke, nah lalu kita uji ke fungsi objektifnya, yaitu 3x ditambah y. Lalu yang ini jadinya 3 dikali 0 ditambah 4 sama dengan 4. Nah, yang ini 3 dikali 1 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, yang ini 3 dikali 3 ditambah 0 sama dengan 9. Yang ditanya adalah nilai minimum, berarti nilai yang paling kecil itu adalah pada titik A yaitu 4. Maka jawaban yang paling benar adalah C. Oke, sampai di sini, sampai jumpa di soal selanjutnya. Sampai jumpa di soal selanjutnya.